TNI Angkatan Darat hari ini melakukan pengosongan rumah di Komplek Kostrat Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Menolak pengosongan, warga berkumpul depan komplek bersiap menghadang pasukan TNI yang akan mengeksekusi tempat tinggal mereka. Perseturuan antara warga dan pihak TNI Angkatan Darat terkait tempat tinggal kembali bergulir. Perumahan Tanah Kusir yang kerap disebut Komplek Kodam seluas 6,5 hektare lebih sudah ditempati warga selama puluhan tahun. Sebagai tahap awal, sebanyak 10 rumah di Perumahan Tanah Kusir rencananya akan dikosongkan oleh pihak TNI AD. Sebelumnya, para warga di Perumahan Tanah Kusir Jakarta Selatan sudah menempuh proses hukum dan menggugat Kodam Jaya sejak April 2017 lalu. Warga menuntut hak mereka yang sudah menempati kediamannya sejak tahun 1964. Proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sampai Januari 2018 persidangan sudah berada di tahap kesimpulan. Para warga pun mengaku memiliki pajak bumi bangunan atau PBB sebanyak 8 RT di Perumahan Tanah Kusir dengan total 350 lebih rumah dan 850 kartu keluarga. Ingin mendapati kepastian proses hukum yang sedang berlangsung dan berharap melahirkan solusi seadil-adilnya. Kita kan sedang mengajukan gugatan karena ada keluar SP1 dan SP3 untuk pengosongan rumah 17 rumah dari Kodam Jaya. Kita sedang dalam tahap kesimpulan di pengadilan yang dalam waktu dekat lagi akan ada keputusan. Namun tiba-tiba kita mendapat informasi, ada telegram dari Kodam Jaya untuk menertipkan rumah, sebanyak 10 rumah, pagi hari ini jam 6. Jadi kami merasa bahwa supremasi hukum di Indonesia ini tidak didengarkan. Jadi kita ingin menuntut keadilan sebetulnya dan kita bersiap-siap. Ini kan sebetulnya kita tunggu sebentar lagi kok, kita ini patuh hukum. Jika memang ada keputusan dari pengadilan itu yang kita pegang. Kalau sosialisasi sendiri kepada warga untuk penggantian ataupun untuk hal lainnya itu sudah dilakukan? Belum ada penggantian, kita belum ada menuju ke sana. Ini adalah untuk menanyakan mengenai SP1, SP3 itu benar gak sih sebetulnya. Jadi sebetulnya yang kita ingin tahu memang kalau memang misalnya ada kebenaran dari itu, kita akan ikut. Ternyata memang oke, diperbolehkan untuk mengosongkan rumah oleh pengadilan, ya sudah kita berangkat gitu ya. Kalau tidak ya kita harus lihat kebetulan di mana. SP3 ini apa? Tidak ada perbedaan. Semua rumah diminta untuk mengosongkan, 17 rumah diminta untuk dikosongkan. Jadi SP1 itu diberi waktu 3 minggu, SP2 diberi waktu 2 minggu, SP3 diberi waktu 1 minggu. Itu aja. Ibu, apakah ada pembicaraan dalam suatu tersebut apabila keluarga tidak juga mengosongkan rumah setelah waktu yang ditutukan, apakah ada saksi yang dituliskan? Tidak ada saksi tapi akan dikosongkan, ditertipkan, ditertipkan katanya secara paksa. Nah ini, jadi sebetulnya tahun 64 itu, itu adalah pemberian dari Panglima Umar Widah di Kusuma. Karena kita dulu itu di lapangan banteng, itu ada yang dikasih uang, ada yang dikasih kunci rumah. Jadi kalau yang memilih uang, itu mereka membeli di luar kompleks. Dan sudah tidak ada masalah lagi. Yang memilih kunci rumah, pindahlah ke sini dengan perkataan ini untuk kalian. Belum ada SIP ya. Tahun 72 baru dikeluarkan SIP. Kita juga bingung kenapa dikeluarkan SIP ini tiba-tiba gitu. Namun mungkin karena memang harus peraturian begitu diikuti. Lama-lama mau diambil gitu kan. Dan ternyata di bulan Agustus 2017, BPN sudah mengeluarkan bahwa belum terdaftar karena ini. Jadi kita ikut aja sih dari hasil dari pengadilan seperti apa. Gak apa-apa gitu. Kita ingin melihat keadilan seperti apa sebetulnya. Gitu aja. Jadi kita gak ada, kita bukan rebel. Kita itu bukan pemberontak. Dan kemudian di dalam telegram itu isinya 1.200 personil yang akan diturunkan untuk mengusungkan 10 rumah. Kami ini adalah warga negara Indonesia yang mencari keadilan gitu. Bukan pemberontak, bukan teroris, bukan apa gitu. Bersikaplah untuk menghargai hukum yang sedang berjalan gitu kan. Itu saja. Tapi telegram itu benar-benar dari pihak? Iya, iyalah, iyalah ada. Tadi malam kita cek juga di Masjid Pondok Indah kan ada terkonsentrasi di sana. 1.200 personil. Harapan dari warga sendiri kalau misalnya sampai gugatan itu kalah dan kesimpulannya warga harus meninggalkan? Kan ada prosesnya mbak. Bagaimana caranya mengevakuasi, bagaimana caranya mengeluarkan, bagaimana caranya mengeksekusi. Itu kan ada caranya kan. Kita kan manusia ya, diperlakukanlah seperti manusia gitu. Jangan diusir begitu saja, ada caranya. Ya kan? Dan itu dari pengadilan itu ada caranya. Bagaimana caranya...